Intro Shalom pemirsa kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Saudara-saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Judul pelajaran sepanjang satu minggu ini adalah dari pertarungan kepada kemenangan Sebagai ayat hafalannya tertulis dalam Daniel fasal 10 ayat yang ke-19 Firman Tuhan berbunyi demikian Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut sejahteralah engkau Jadilah kuat, ya jadilah kuat Dua tema dalam pelajaran pekan ini perlu catatan lebih lanjut Yang pertama adalah perang yang tidak kelihatan yang membuka kejadian-kejadian di balik layar pertentangan yang besar Tema lain yang muncul adalah kepastian bahwa dalam perang ini kita tidak sendirian Seorang pangeran yang menang berdiri untuk bertarung demi kita Mari kita lihat pokok-pokok pelajarannya Yang pertama adalah perang yang tidak kelihatan Salah satu aspek paling mengerikan dari pertentangan besar Antara yang baik dan yang jahat adalah perang yang tidak terlihat yang terjadi di dunia spiritual Kita melihat potret nyata ini dalam kekuatan jahat yang memengaruhi Raja Persia Untuk menggagalkan rencana Allah membangun kembali Jerusalem Yang kedua adalah pangeran yang menang Dimana sementara konflik berkecamuk umat Tuhan tidak sendirian Dikatakan bahwa seorang pangeran surgawi yang kuat dan menang berdiri untuk melawan kekuatan jahat Atas nama umat Allah dan membawa rencana Allah untuk membuahkan hasil Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Mari kita lihat pokok-pokok pelajaran ini lebih dalam lagi seperti yang kita uraikan pada saat ini Yang pertama tadi dikatakan perang yang tidak terlihat Dalam Daniel 10 memperkenalkan akhir penglihatan dari kitab Daniel Yang terdiri dari pasal 10 sampai 12 Itu terjadi pada tahun 536 sebelum masehi Dimana pada tahun ketiga pemerintahan Kores atau Raja Persia Lalu sekitar 50 ribu orang jahudi telah kembali ke tanah asal mereka Yaitu tertulis dalam esrafasal yang kedua Dan ketika mereka berangkat untuk membangun kembali bayi suci Muncul perlawanan yang tidak dapat diatasi Ketika orang Samaria ditolak berpartisipasi dalam kerjaan pembangunan mereka Yang mana mereka menjadi musuh besar orang jahudi Saudara pemirsa kenapa bangsa ataupun orang Samaria ditolak berpartisipasi Karena mereka adalah orang jahudi yang telah kawin campur Di lingkungan dimana mereka tinggal Lalu orang Samaria ini dikatakan Menulis surat kepada Kores yang menceritakan orang-orang jahudi Sebagai orang yang penuh hasutan Sehingga membujuk Raja untuk menghentikan pekerjaan pembangunan Bayangkan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Musuh terbesar mereka pada saat itu adalah Orang Samaria dengan tujuan untuk menggagalkan pembangunan bayi suci Lalu diberitahukan tentang situasi orang-orang jahudi Daniel sekali lagi memilih berpuasa dan berdoa Ketika Daniel mengetahui bangsanya sedang difitna Dihasut untuk supaya Raja Kores menghentikan pembangunan Daniel tidak tinggal diam Dia dikatakan memilih berpuasa dan berdoa Dan selama 21 hari ia berdoa dan berpuasa Untuk pengungsi yang kembali ke Jerusalem Saudara pemirsa Ketika penglihatan itu terbuka Daniel langsung mengetahui bahwa pertentangan terhadap pembangunan Kembali bayi suci tidak dapat dialangi Oleh karakter aneh dari pengasa-pengasa manusia Sesungguhnya dikatakan peristiwa-peristiwa politik Yang melibatkan orang-orang jahudi Orang-orang Samaria dan orang-orang Persia Memperlihatkan perang yang tidak kelihatan Antara para malaikat Allah dan kekuatan-kekuatan jahat Inilah yang terjadi pada saat itu Lalu ketika kita meneruskan pembelajaran ini Mari kita pertimbangkan beberapa bagian penting Yang terlibat dalam peperangan ini Dimana salah satu makhluk surgawi tersebut Kemungkinan besar adalah Gabriel Memberitahukan kepada Nabi Daniel Bahwa pemimpin Persia telah menentangnya selama 21 hari Sampai Mikael dikatakan disini Datang untuk membantunya Dalam hal ini saudara-saudara kita harus menentukan Apakah pemimpin Persia yang berani melawan malaikat Allah Adalah seorang manusia Atau kekuatan spiritual Beberapa pakar berpendapat bahwa pemimpin Persia adalah Kambises putra Kores Yang adalah Raja Babel dan berkuasa bersama ayahnya selama waktu itu Dan Kambises yang dikenal sebagai musuh agama-agama asing Telah dipahami sebagai penguasa Yang menghentikan pembangunan bayi suci Ini di kalangan para pakar-pakar menyatakan demikian Inilah sebabnya saudara-saudara Dikatakan karena perbedaan dan perpentangan ini Pemimpin Persia merupakan sosok jahat Melakukan pertentangan dengan Mikael Pangeran surgawi itu Dan dikatakan pertentangan besar yang digambarkan disini Ini adalah pertentangan antara iblis Pangeran kejahatan Yang mewakili kepentingan-kepentingan musuh duniawi umat Allah Dan Kristus dikatakan pemimpin besar yang mewakili umat Allah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saudara pemirsa dimanapun saudara berada Perlu kita pahami disini Perang ini dikatakan terletak pada jantung pertentangan besar Antara yang baik dan yang jahat Yang nyata dalam kejahatan politik Sosial dan agama yang terjadi di dunia Namun ketika kekuasaan jahat meningkatkan perlawanan mereka Terhadap melekat-melekat Allah Dan menggerakkan kekuatan dunia untuk menyerang umat Allah Mikael Pemimpin besar itu bertindak Untuk melindungi dan menyelamatkan umat Allah Mari kita lihat pokok pelajaran yang kedua Pangeran yang menang Siapa ini pangeran yang menang? Ketika Mikael muncul dalam Alkitab Itu selalu dalam konteks pertentangan Dalam konteks terjadi pertikaian Dimana dalam Daniel fasal 10 Dia berperang melawan kuasa kejahatan pemimpin Persia Dalam Daniel fasal yang kedua belas Dia berdiri untuk membebaskan umat Allah di masa akhir Dari pertentangan besar Dan dalam kitab Judas Dia berperang dengan iblis Soal mayat Musa Lalu mari kita lihat dalam wahyu fasal 12 Mikael berperang dengan naga Jadi saudara-saudara pemirsa dikatakan Tampak jelas bahwa Mikael adalah tentara surga Yang mewakili kuasa kebaikan Untuk melawan kuasa kejahatan Jadi bukan secara kebetulan dikatakan Nama Mikael itu berarti Siapakah yang seperti engkau Dikatakan arti namanya Menunjukkan identitasnya yang dekat dengan Tuhan Dan sejajar dengan fungsi Mikael Sebagai tentara ilahi Dengan demikian Ia menyerupai Allah Hingga tidak ada satupun makhluk surga Atau malaikat ciptaan lainnya Dapat berbuat seperti dia Karena alasan inilah saudara-saudara Mikael dalam kitab Daniel Harus didentifikasikan dengan Kristus Sebelum inkarnasi anak Allah yang kekal Lebih lanjut dikatakan Dan penting untuk kita ketahui Johannes pembatis pada kali pertama Memahami Yesus sebagai seorang tentara Dengan alat penampi sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Di kemudian hari Johannes berpikir Saudara-saudara Disalah karena Yesus pada waktu itu Sedang mengusir iblis Dan menyembuhkan orang sakit Bukan berperang melawan musuh umatnya Tetapi dikatakan Johannes mendapat pernyataan dari murid-muridnya Yang menegaskan bahwa pemikiran awalnya Yesus memang adalah tentara ilahi Yang memerangi kuasa-kuasa spiritual Yang namanya adalah kejahatan melalui iblis Dan disini dikatakan Saudara-saudara pemirsa Kita memiliki tiga tugas suci Untuk melanjutkan pertempuran bersama pemimpin tertinggi kita Seperti Yesus Kita harus bertarung dalam peperangan rohani Bukan dengan membunuh Tetapi dengan kematian kita Senjata kita bukanlah senjata dan alat pedang Ataupun peledak Tetapi iman dan firman Allah Itu tertulis dalam Ephesus 6 ayat 10 sampai 18 Lalu kita berperang bukan hanya dengan kekuatan fisik Tetapi dengan dosa yang ada di hati kita Namun di dalam semuanya itu Kita katakan Lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Mari kita terus berjuang Sampai tiba kedatangan Yesus yang kali kedua Sampai tiba kedatangan Mikael Dan akan membinasakan kejahatan Dalam semua bentuk-bentuknya Semoga saudara dan saya Mempersiapkan diri Untuk menantikan kedatangan Mikael Ataupun Yesus itu sendiri Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Oleh karena sukacita yang kau berikan bagi kami Semoga melalui pelajaran yang singkat ini Kami diingatkan kembali Bahwa kuasa kegelapan masih lagi berperang Dengan kuasa kemuliaan Atau kebenaran daripada Tuhan Biarlah kiranya kami sebagai malu ciptaanmu Tetap setia mengikuti Mikael Mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Engkau berkati kami Engkau lindungi kami Dan khususnya kepada seluruh pemirsa Dimanapun mereka berada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati mereka Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Aamiin Kami berdoa dan Juru Selamat menikmati